Nah Pak Mirsa, tahukah Anda ke tanggal 12 kemarin ada insiden yang luar biasa terjadi, yaitu meledaknya sebuah kapal speedboat yang menewaskan calon gubernur dari Maluku Utara, yaitu Benyelaos. Kita akan mengupdate berita ini, karena ini menjadi berita yang luar biasa viral di sosial media. Apapun alasan dan penyebab dari terjadinya kebakaran ini, mungkin masih simpang sil, walaupun ada yang bilang mungkin karena ada yang korslet listrik, karena nyolok sembarangan atau apa, tapi kita akan mengupdate detailnya. Betul sekali, karena memang di dalam insiden ini ada 33 orang di dalam speedboat dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia, salah satunya adalah Benyelaos. Dan ini juga menyiratkan banyak tanya begitu ya, apa yang terjadi sebenarnya, karena memang kondisinya saat itu tidak terlalu jauh dari tepi pantai, maka dari itu nanti kita akan tunggu sebenarnya update terkini seperti apa, tapi saat ini kita akan melihat dulu kabar dari sang istri yang begitu merasa terpukul. Betul, ini berita, beritanya untuk Anda. Ini kejadian di bagian Telihabu, ada salah satu speed yang lagi isi BBM, tiba-tiba meledak dan terbakar habis. Peristiwa naas yang menenggut nyawa calon Gubernur Maluku Utara, Benyelaos, menyisakan pekatnya juga bagi keluarga, juga banyak orang lainnya. Niat mendulang suara dalam perjalanan kampanye, Benyelaos justru bertemu takdir maut saat speedboat yang ditumpanginya meledak di sekitar pelabuhan regional Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Dari sejumlah rekaman amatir dari warga yang beredar di lini masa, tergambar betapa dahsyat musibah yang membuat sang calon Gubernur meninggal dunia tersebut. Kepulan asap membumbung tinggi, kondisi speedboat benar-benar hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore lalu. Benyelaos yang sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Umum Darah Bobong, dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bobong. Speedboat yang ditumpangi calon Gubernur satu ini, tak hanya merenggut nyawa Benyelaos, dengan penumpang sebanyak 33 orang, beberapa di antaranya harus kehilangan nyawa mereka. Ada yang luka ringan, ada yang luka berat, tapi ada pula enam orang yang tak selamat, termasuk Benyelaos. Berbagai pertolongan, termasuk proses evakuasi, tak mampu menyelamatkan seluruh penumpang. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, proses evakuasi speedboat yang meledak ini resmi dihentikan oleh Basarnas. Untuk luka berat ada delapan, untuk meninggal dunia ada enam. Speedboat sendiri saat ini sudah ditarik menuju ke tepi pantai, dengan berakhirnya pelaksanaan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal, satu buah speedboat, bela tujuh dua yang mengalami terbakar, kita nyatakan dihentikan. Peristiwa yang mengejutkan publik luas ini, menyisakan duka mendalam bagi istri almarhum, Shirley Cowanda. Hari yang seharusnya membawa secercah asa, justru menyisakan kubang duka begitu dalam di lubuk hatinya. Tak kuasa menahan tangis, Shirley begitu histeris, soal tak percaya dengan apa yang menimpa suami tercinta. Dalam sejumlah video dan foto yang beredar, perkabungan Shirley tergambar begitu kental. Tak ada yang benar-benar siap ditinggal sang belahan jiwa. Terlebih, ketika meninggalnya sang suami tercinta, terjadi begitu tiba-tiba. Melihat betapa kompak dan meserannya mereka sebagai pasangan, maka tidak heran jika sekarang Shirley Cowanda benar-benar terluka menghadapi suratan takdir sang maha pencipta. Di banyak momen, setelah-setelah segudang kesibukan, Shirley selalu setia mendampingi almarhum di setiap kesempatan. Mengenang betapa meserannya mereka sebagai pasangan, pilu Shirley Cowanda mengular hingga ke Jakarta saat jenazah disemayamkan di rumah duka RSP Adegatot Subroto. Sebelum jenazah dikebumikan tanggal 15 Oktober 2024, sejumlah kerabat datang melayat. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat pula pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menyambut kedatangan jenazah. Bagi Atta, sosok Benny Laos bukan orang biasa. Lewat laman media sosialnya, suami Aurel ini tuliskan sepenggal kenangan. Bapak dengan segala cita-cita baik untuk masyarakat timur dan negeri ini, baru kemarin diajak naik kapal itu sama Bapak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!